Sebelas drum berisi limbah cair B3 ditemukan di semak belukar kawasan hutan Desa Taman Mekar, Kecamatan Pangkalan, Karawang, Jawa Barat. Limbah tersebut pertama kali ditemukan seorang warga saat melintas di kawasan hutan. Warga yang resah langsung melaporkan penemuannya kepada aparat desa setempat. Limbah kategori B3 ini tergolong berbahaya bagi lingkungan dan manusia karena mengandung racun mematikan. Di sini yang hulu lalang petani daerah sini kebetulan juga banyak anggota kita yang ada di sini melaporkan bahwa terjadi pembuangan limbah yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab sekitar jam 1 malam gitu. Jadi malam kemarin dibuang ke sininya. Terus masyarakat juga melaporkan ketika lewat sini itu menyengatnya bau lah gitu. Sehingga kami dengan jajaran turun ke lokasi saya melaporkan ke Pak Kades juga melaporkan ke pihak lain lah. Bahwa ini segera dievakuasi karena ini sangat berbahaya gitu. Kalau menurut kami kan ini kandungannya B3 karena daya nyengatnya luar biasa ini baunya. Ini sangat berbahaya buat binatang ataupun ekosistem yang ada di sekitar sini. Alhamdulillah kami bersama Rodaya itu pun kami diinformasikan beliau tadi pagi. Emang dari semalam warga kami yang meninformasikan ya mohonlah cepat untuk penanganannya. Jangan sampai ya ada hal-hal yang nggak diinginkan. Karena ini baunya sangat-sangat sekali. Takutkan di sini kita banyak ternak juga Pak. Sapi, domba dan lain-lain. Ya bukan tempatnya lah. Bukan tempatnya kita ini buang di sini. Seperti tadi dikatakan Pak Ketua Rodaya mungkin ini di luar kabupaten yang buang di sini. Tapi kayaknya diindikasikan ada orang sini juga. Diduga limbah B3 ini dibuang oleh perusahaan yang bergerak di bidang industri kimia. Warga dan aparat desa setempat berharap pihak terkait segera menindaklanjuti temuan limbah ini. Maimuna, Badar TV, Karawang. Terima kasih telah menonton!